Ya, heboh di media sosial kasus TikToker Satria Mahathir yang diduga melakukan penganiayaan anak anggota DPRD Batam. Setelah Satria CS ditangkap, kabarnya terjadi mediasi antara pelaku dan pihak korban hingga akhirnya berakhir damai. Pastinya menuai pro dan kontra warga net ya, namun semoga kasus ini menjadi pembelajaran ke depannya untuk siapapun agar tidak semena-mena dalam bertinggap. Alright, good morning pemirsa. Hari ini bersama saya Alicia Evita akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot pastinya di Gospot. Berita selanjutnya, kasus mintarsih dengan perusahaan transportasi belum juga usai, bahkan makin panas. Nama suami Nikita Willy, Indra Priyawan makin terseret. Selain itu, seperti apa kabar bedu yang akhirnya sudah menjual rumah dan melunasi utang? Seperti apa pula kisah viral seorang wanita yang niat belanja namun malah dicurigai karyawan toko ingin mencuri? Langsung aja kita simak berita lengkapnya berikut ini. Ya, Virgon mangkir, sidang gugatan inara terkait royalti ditunda dan akan digelar pekan depan. Sepertinya konfliknya masih akan panjang pemirsa, jadi let's see ya. Coming up next, yang ini gemes banget. Ashanti hadiahi cucu tercinta Amina, ayam kate jenis langka dan motif batik. Berita selengkapnya of this project tetap di Gospot. Selamat ya untuk holiday dan istri atas kelahiran anak keempat yang berjenis kelamin laki-laki. Pastinya kehadiran buah hati menambah kehangatan keluarga. Seat selalu untuk ibu dan bayinya. Alright, next. Deni Sumargo bongkar dompet Mahfud MD. Berita selengkapnya sesaat lagi tetap di Gospot. Masih di Gospot pemirsa, babak gala live show X-Factor Indonesia makin menegangkan. Para finalis pun bersaing ketat. Seperti apa perasaan BCL saat timnya bisa lolos gala live show selanjutnya? Bagaimana pula keseruan saat Deni Sumargo ditantang untuk membongkar dompet Mahfud MD? Seperti apa pula, kisah viral siswi lewati genangan banjir demi pergi sekolah dan kisah viral. Video warga seberangi sungai bawa keranda jenazah. Pemirsa bisa simak berita selengkapnya sesaat lagi. Jangan lupa pemirsa, saksikan terus Gospot siap harinya pukul 6 pagi hanya di RCTI. Saya Alisha Vita, have a good day, stay healthy and stay happy. Bye-bye.